Rasa rindu diungkapkan oleh pemain asing asal Spanyol. Lama tak beri kabar, Tironi Del Pino mengaku kangen dengan Persib Bandung. Kerinduan Tironi Del Pino tak lepas dari cedera yang dialaminya saat memperkuat Persib di pekan pertama Liga 1. Seperti diketahui, Tironi Del Pino memilih pulang kampung ke Spanyol untuk penyembuhan cedera otot tendon kaki kanan. Imisiu, Persib, tulis Tironi Del Pino, Selasa 5 September 2023. Posisi Tironi Del Pino di Persib sendiri saat ini sudah diisi oleh pemain asing lainnya yakni Levi Madinda. Sementara itu, terkait status Tironi Del Pino, media officer Jadnika Sadili pernah mengatakan bahwa pemain tersebut masih bagian dari Persib. Statusnya masih pemain Persib, ujar Jadnika. Bobotoh pun dibuat galau, karena Levi bermain apik di Persib saat ini. Sementara itu, di sisi lain Bobotoh pun penasaran dengan Tironi. Berita lainnya. Ketua Viking Persib Club, Tobias Ginanjar, dihukum Komite Disiplin, Komdis, PSSI karena hadir dalam pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang versus Persib Bandung di Stadion Jatidiri, Semarang, 20 Agustus lalu. Dalam pernyataan resmi PSSI, disebutkan Tobias melanggar peraturan larangan supporter tim tamu hadir dalam laga tandang yang berlaku di Liga 1 musim ini. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi, kerja sosial, untuk Tobias karena hadir di Stadion Jatidiri pada laga PSIS versus Persib. Hukuman, sanksi kerja sosial yaitu diwajibkan melakukan imbauan kepada komunitas untuk tidak hadir pada pertandingan UEI, baik dengan atribut maupun tanpa atribut dan dipublikasikan melalui akun media sosial, tulis pihak Komdis PSSI. Berita lainnya Persib Bandung harus kehilangan center back Alberto Rodriguez pada duel panas melawan Persija Pekan ke-11 Liga 1. Dr. Tim Raffi Ghani mengabarkan kondisi sang pemain, Alberto mengalami cedera adduktor femoris yang terletak di kompartemen anterior paha kaki kanan. Cedera pada adduktor femoris kanan, kondisinya jauh membaik dan perbaikan juga kami sedang lakukan terus terapi, nanti kami lihat saat di lapangan hari Rabu, kata Raffi. Mulai terasa setelah lawan Ranz, saat persiapan lawan Persija, Alberto merasa ada keluhan sedikit dan untuk menghindari keluhan yang lebih kuat karena cederanya, pelatih menyarankan untuk segera ke tim kesehatan dan diterapi, paparnya. Berita lainnya Persija tidak dapat izin gelar pertandingan tensi tinggi di Stadion Patriot usai kerusuhan di laga lawan Persib. Pertandingan sore itu berakhir 1-1, saat pertandingan berlangsung, ada sedikit kerusuhan yang terjadi di dalam Stadion Patriot. Sejumlah supporter Persija meluapkan kekecewaannya dengan melemparkan plastik yang berisi air ke lapangan. Tak hanya itu, di beberapa titik tribun penonton ada kerusuhan pemukulan yang dilakukan oleh supporter Persija. Mengenai kejadian itu, wali kota Bekasi, Tri Adhianto Cahyono, langsung memberikan arahan kepada Dispora Bekasi untuk mengevaluasi seluruh pertandingan Persija ke depan. Seperti diketahui, Persija berkandang di Stadion Patriot untuk Liga 1 2023-2024. Saya sudah minta Kadispora untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap pertandingan yang diadakan Persija, kata Tri Adhianto Cahyono. Sementara itu, Kepala Dinas Dispora Kota Bekasi, Zarkasi, mengakui sudah mendapatkan arahan dari atasan untuk mengevaluasi pertandingan Persija ke depan. Persija dilarang menggunakan stadion berkapasitas 30 ribu penonton itu saat menjamu lawan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Untuk pertandingan tensi tinggi yang menimbulkan ketusuhan, kami tidak akan mengizinkan kembali, contohnya Persija saat menjamu Persib, Persebaya Surabaya, dan Arema FC, kata Zarkasi. Berita lainnya, kabar mengejutkan hampiri gelandang serang PSM Makassar, Wiljan Pluim Kapten PSM Makassar itu ramai menjadi pembicaraan media sosial. Terpantau kabar saat ini memanas, yaitu kepindahan Wiljan Pluim yang diminati tim besar Liga 1 Indonesia yakni Persib Bandung. Alasannya adalah Pluim sering mangkir di sesi latihan PSM menandakan kuat terkait rumor kepindahannya. Terhangat, Wiljan Pluim juga tidak masuk dalam daftar pemain yang berlaga menghadapi PSS Lehmann di pekan ke-11, Minggu, 3 September 2023. Sebuah perbedaan terasa selama absennya Pluim di beberapa laga PSM, terlihat kurangnya kreativitas dan tumpulnya lini depan tim PSM. Tentu bagi Wiljan Pluim yang sudah lama bersama PSM sejak 2016 sudah dianggap ikon dan salah satu legenda hidup dari PSM Makassar, rumor ini tentunya menjadi kabar buruk bagi para supporter yang membuat mereka harap-harap cemas. Diketahui untuk saat ini, Wiljan Pluim sendiri ke Belanda untuk menjalani masa libur kompetisi selama dua minggu karena ada ajang FIFA Matchday. Presiden Temacman Oca Ali mengatakan kabar burung memang selalu menghampiri Wiljan Pluim atas rumor yang beredar. Sudah delapan tahun Pluim bersama PSM dan selalu dirumorkan ke klub lain, tapi nyatanya tidak, kan, ucap Oca. Ia mengatakan tentu ada persoalan yang saat ini dihadapi Wiljan Pluim. Apapun itu masalahnya, kita berharap Pluim bisa kembali all out untuk PSM, dia sosok yang patut kita tunggu terus aksinya. Harapan kami juga Pluim pensiun di PSM, tutupnya. Hingga berita ini diturunkan kabar Pluim akan merapat ke Persib hanya sebatas rumor belaka.